Intro Ya buat aku pribadi sih ya Talan seluruh pahala ya mudah-mudahan Cuman memang apapun itu kan kita harus kualifikasi gitu Jadi aku juga kaget Pertama kemarin itu ada acara komunitas aku Di dalam situ kita berbicara hanya Gimana sempat ya sih dituntut untuk melepas jelbak gitu Aku bilang oh dulu awal-awalnya iya gitu kan Dan memang aku memang sudah tidak memilih lagi untuk bekerja di sana Karena memang udah nyamannya begini gitu kan Ternyata pemberitaan dibilang Risti mau buka jelbak Jadi orang-orang di sosial media kolor-kolor heboh gitu Akhirnya klarifikasi bahwa itu gak bener Supaya mereka tetap tenang Karena kadang-kadang kitanya mampu menyikapi Orang-orang yang lebih sayang dari kita tuh panik gitu kan Jangan kak jangan lepas jelbaknya ya Allah gitu Mereka pada panik aku cuman bilang insya Allah istikoma Yang kedua dalam keadaan kondisi kemarin Pemilihan kemarin yang pertama itu Sebelum perputaran kedua Aku ini kan gak pake akun Facebook Facebooknya hanya dipakai di fanpage Tiba-tiba ada yang menggunakan nama Risti Tagor Fotonya itu press conference dua tahun lalu deh Kayaknya yang dipake Dan disitu kata-katanya adalah gini Mendingan pindah aja dari Islam Gara-gara Habib bla 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 Itu yang pertama Dan aku pribadi aduh mengeris sekali Mengajak orang-orang untuk murtad gitu kan Jadi aku mengkarifikasi bahwa itu sama sekali tidak benar Aku tidak mempunyai akun Facebook tersebut Bahkan Facebookku itu tidak aktif Kalaupun Facebook yang ada yang bersambung dengan fanpage Itu tidak untuk umum Dan aku tidak pernah menulis apapun Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang menuliskan itu Itu bukan aku gitu kan Beberapa teman-teman nawarin mau diurus Mau diurus gitu Misalnya mau dicari tau orangnya siapa Aku cuma bilang ada yang lebih hebat dari manusia Itu Allah Biarin aja Mereka begitu mungkin karena keimanannya Tidak sedekat itu sama Allah Mereka tidak tau bahwa ada hukum yang lebih luar biasa Itu hukum Allah Jadi aku cuma bilang Sikapi dengan biasa aja sih Yang penting klarifikasi Supaya orang-orang jangan sampai Ada yang ikut-ikutan setuju sama kata-kata itu gitu kan Dan ternyata orang itu tidak berhenti sampai disitu Mereka nulis lagi yang berhubungan bahwa Tetap aja seolah-olah aku ini mengajak orang-orang untuk ngurtad Orang-orang muslim Untuk pindah ke agama yang lain Padahal aku tidak pernah melakukan itu Tapi ya sudah lah Mau ngapain diperpanjang Kalau misalnya kita tanggepi Memang itu maunya mereka Jadi just let it flow aja sih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax